Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Mas Risi Tanggang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya dokter, jadi keberagaman parpol ini kan sebagai saluran aspirasi umat itu tidak dibungkiri keberagamannya Nah menurut Antum bagaimana ini idealitas membangun visi parpol yang ideologis Terutama memahami dan menyikapi wacana jokro dan masa depan umat Kira-kira apa saja tantangan dan peluangnya untuk mewujudkan parpol ideologis Masihkah punya harapan di tengah pragmatisme politik ini? Silakan dokter Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya saya langsung saja memang situasi sekarang ini sangat berat Sangat berat, tetapi ini kan tidak muncul tiba-tiba Mungkin di masa lalu kita teledor lah Ya, teledor dalam artian Bidang politik ini tidak kita urus dengan benar Saya melihat itu Kita tidak serius seperti misalnya membangun sekolah Membangun pesantren Mendorong orang naik haji Mengajak ke masjid Berbeda, agak-agak tidak begitu serius Dan oleh karena itu, ini dampak dari sebetulnya apa yang kita lakukan masa lalu Saya selalu berangkapan begini Kalau musuh-musuh Islam Menginginkan Islam ini punah Dan orang-orangnya teraniaya Itu benar-benar saja, betul-betul saja, sudah sah itu Artinya, sah Kalau mereka mau melakukan itu, memang itu hak dia Kenapa saya katakan begitu? Saya selalu mengatakan kita ini memang hidup bertarung Lawan politik kita tentulah mau menghabisi kita Jangan berharap mereka akan punya perasaan kasih sayang Ya, gak kan? Mau memaafkan Atau mau kasihan dengan kita Sehingga kita kena, jangan begitu dong Kalimat jangan begitu dong Atau itu kan tanda minta dikasihi Tapi, memang di kita ini semangat bertarung itu tidak ada Artinya tidak tarung Kita sadar hari ini kita bertarung Nah, ini kalau masih terlambat juga Ya, memang susahlah ya Karena selama ini kita merasa Ya, kalau tidak ada merasa kita bertarung Pak Selamat ya Kalau kita tidak merasa sedang bertarung Itu artinya kita tidak merasa punya lawan Nah, kemudian Karena kita tidak merasa bertarung juga Sering-sering kawan kita jadikan lawan Lawan kita jadikan kawan Ini kan persoalan perilaku kita selama ini Itulah yang saya sebalik Ini dampak menurut saya Lalu, apakah kita masih perlu? Tentu perlu Kita kan gak boleh putus harapan Itu dilarang dalam Islam Jangan putus harapan Tetap harus kita lakukan Justru dalam perspektif Islam Saya pikir Kalau saya ditanya misalnya Bagaimana keadaan di Palestina? Oh, menyedihkan Ada bilang menyedihkan Tapi saya bilang tidak Justru mereka punya peluang bagus Kenapa? Kalau tidak seperti itu Tidak ada yang memasuk surga Mati syahid itu gak ada Nah, ini posisi ini sebenarnya Ya, sebagaimana Allah menyatakan bahwa Akan dipergilirkan kemenangan Dan ketalahan Supaya Allah tahu Siapa betul-betul yang beriman Dan siapa yang mati syahid Sebetulnya ini Ngasih peluang sama Pak Selamet Untuk mati syahid Ya kan? Jadi, sekan putus harapan Ya Nanya Coba kita pikir-pikir Kenapa sih kita harus dilahirkan Pada era begini? Ya kan? Kenapa kita mesti hadir Pada era Indonesia begini? Jangan-jangan memang Allah memilih kita Itu loh Kira-kira Ya kan? Andai kata Kita dilahirkan pada situasi Yang sudah aman Nyaman Semua sudah islami dan apa Lalu apa artinya Bung Selamet? Tidak ada artinya Itu Jadi Saya tidak putus harapan Nah, persoalannya sekarang Karena sudah terlanjur begini keadaan Apa yang mau kita buat? Gitu Ya kan? Saya melihat Apa namanya? Ini sebab Kekalahan kita Karena memang tidak mengurus politik dengan benar Selama ini Ada yang berpikiran politik itu tak perlu Kemudian ada yang memisahkan politik dengan agama Ada pula yang bilang sambil-sambilan saja Tidak serius Begitu Nah, lalu Kau lihat Pemilu Dari tahun 55 sampai ke sekarang ini Itu kan Perolehan Partai Islam Totally Ya, saya tidak membedakan kualitas partainya dululah Ya Kualitas partainya macam-macam lah Apakah pragmatis atau tidak Bukan itu nanti dulu Tetapi yang jelas Dari tahun 55 itu terus menurun 55 kita Total umat Islam itu Perolehannya 43,2% Ya kan? Sekarang tinggal 29,6% 14% hilangnya Kemana ini orang-orang Islam? Kita Katakanlah Kita tidak suka dengan PDI Maaf, sorry Bukan PDI maksud saya Dengan PKI maksud saya Ya, sorry Ya kan? Anak-anak PKI dan segala macam Tetapi juga Sikap kita justru membesarkan mereka Ya Saya bisa berdiskus banyak ini mengatakan Sikap kita Sikap dakwah kita Justru memperkuat mereka Apa yang saya sebutkan itu Misal ini Pada zaman Soeharto Ulama gak banyak berteriak tentang Kenapa anak-anak Soeharto Anak-anak PKI Tidak boleh sekolah tinggi Gak boleh jadi pegawai negeri Gak boleh apa Apa iya? Ajaran Islam begitu Iya kan? Apa iya? Ajaran Islam itu memang begitu Sama anak-anaknya dikena apa? Kan tidak? Dalam Islam itu Ada ayat jelas di Al-Baqarah Seratus tiga lapan Sama seratus Seratus Ya Sorry saya Sampai sampai seratus Waktu satu Itu kalimat kira-kira begini Itulah generasi terdahulu Bagi mereka apa yang mereka lakukan Bagi kamu Bagi kamu apa yang kamu lakukan Dan kamu tidak pernah ditanyai oleh Allah Tentang apa yang mereka lakukan? Jadi yang ditanyai oleh Allah itu kita Sekarang ini yang kita kerjakan Bukan yang dikerjakan Bapak kita Atau bapaknya Kenapa kita justru? Kalau Allah sendiri Tidak mempertanyakan kepada anaknya Anak seorang Tentang apa yang dikerjakan bapaknya Kok kita malah mempersoalkan bapaknya Akhirnya Nah ini yang saya katakan Akhirnya kemana? Ke masjid dia payah Ke partai Islam gak boleh Kesini gak boleh Peguai negeri Mengapain dia? Ngumpunlah Masjid penanggungan Ya kan? Ini kan persoalan dakwah Ya persoalan dakwah Mestinya tidak Anak Abu Jahal pun Diterima oleh Rasul Menjadi sahabatnya Namanya Ikrimah Dibina dia menjadi panglima berang Kira-kira begitu kita Jadi perspektif kesalahan kita ini Yang apa? Kita yang membesarkan Coba Kalau Pak Selamat Kesana gak boleh Kesini gak boleh Kesini gak boleh Kan ngumpul sama-sama orang yang gak boleh Gitu Padahal dakwah itu Mengajak orang ke jalan yang baik Bukan membusuhi orang Ini satu Kesalahan yang barangkali harus kita perbaiki lah Dalam perspektif ini Nah kemudian Ya Tidak menutup kemungkinan Kita mengatakan Partai Islam ini Ya bagaimana ya Kualitasnya gak bagus Oke Kualitas gak bagus Lalu yang bagus Yang mana dari Islam ini Tadi Pak Ahmad Khusadi tadi sudah mengatakan Ormas Islam Agak malu-malu Beliau menyatakan Apa Ormas Islam pun sudah terkontaminasi Kalau saya mengatakan Ormas Islam pun sudah pragmatis Sudah pragmatis Ormas Islam Apa buktinya? Saya menginginkan Sebetulnya Sebetulnya Ormas Islam itu Ken benteng umat Islam Dia didirikan untuk Apapun istilahnya Tema sentralnya adalah Amar Ma'ruf Nahimungkar Dia adalah benteng Islam Kok bisa Ketika pemilu itu Gak ada yang berani Mempatwakan Pilihlah partai Islam Coba Bisa gak kita membayangkan Kalau satu ketika Nanti Ormas Islam itu Kompak menyatakan Pilihlah partai Islam Lalu Tentu Kan kita semua ini Ada Terapliasi Satu ormas Ada yang Muhammad Dia adalah wasli Saat Di antara kita ini Adalah semua Kalau itu terjadi Peta politik Di DPR itu Akan berubah Yakin saya Persoalannya kemudian adalah Oh partai Islam pun sekarang Begini Begitu Oke Pertanyaannya kepada Ormas Ada gak pernah Ormas Menyiapkan kader-kadernya Sebagai pemain politik Gak juga Lalu dari mana Ormas mendapatkan Partai politik Mendapatkan Kadernya Dari pinggir jalan Siapa yang mau Gana ya potong Jadi Pabaliut Kalau bahasa bataknya Itu Pabaliut Yang mana Mau memulai Ormas menginginkan Ormas menilai Tidak terlalu percaya Pada partai politik Misalnya Atau kita lah Karena perilaku Politisinya Kurang Sesuai dengan Islam Pertanyaannya Adakah Ormas Menyiapkan Kadernya Khusus untuk Diterjunkan Bertarung Secara ideologis Di partai Tidak ada Malah sekarang ini Pak Selamat kan Lebih paham Semua Ormas Sudah menyatakan Mengambil jarak Yang sama Terhadap Semua partai Loh Bagaimana Amar Ma'ruf Kok mengambil jarak Yang sama Ini kan persoalat ini Kalau Ormas Islam Saja mengambil jarak Yang sama Terhadap Partai Islam Dan partai sekuler Nah itu Sudah kacau lah kita Bahkan Sekarang Sekarang saya lihat Ada beberapa Ormas yang merasa Bangga Bangga ya Kalau misalnya Kader Ormas itu Ada beberapa orang Menjadi anggota dewan Ada di Partai sekuler A Sekuler B Dan partai Islam Bangga dia Lalu apa Kerja kita Ini saya bingung nih Ya Bingung kita Nah Yang membesarkan Partai sekuler Sekarang siapa Orang Islam kan Ini kan persoalan Ini kemana Ormas kita ini Menggiring Apanya Menggiring Kadernya Nah ini Satu sisi Jadi kekalahan politik Ya Sekarang ini Sudah diukur Apa kekuatan 29,7% Di DPRD Di DPR RI Apalagi partai sekarang Kan sudah Bentuknya itu Sudah lagi Bukan Seperti Yang kita harapkan Sekarang ini partai Sudah seperti Perusahaan lah Menurut saya Ya kan Ada Apa-apa ya Pemegang saham terbesar Kira-kira begitu Ya kan Ya Antum-antum yang cerdas Tidak akan dihitung Di partai itu Karena tidak diperlukan Orang cerdas Yang diperlukan adalah Saham Anta berapa Di situ Jadi kalau Partai sekarang Tetapi Terus sekali lagi Tentu Ya Kita tidak mau Apa namanya Tidak mau Melepas Begitu aja Keadaan ini Kita tetap Mau berlaku Dan pertama Memang harus Pemahaman umat islam Ini harus diluruskan Ya Bahwa politik itu Adalah bagian dari Kehidupan dakwah islamnya Dakwah itu Adalah bagian dari gerakan Politik Nah Dalam konteks Indonesia Politik itu partai Bagaimana Antara Partai dan dakwah itu Bisa menyatu Tadi sudah disinggung sedikit Misalnya Ya Politik keumatan Sudah memberikan Bukti Bisa memenangkan Anies Anies Baswedan Oke Ya Bisa Tetapi Pernah gak Kita lihat data Ya Pemilu 2019 Ternyata itu Jumlah kursi umat islam Berkurang Empat Empat kursi Bayangkan itu Jadi Ada gerakan 212 411 212 Reuni Dan segala macam Itu politik keumatan Ya Untuk Anies Bisa Dibuktikan menang Tetapi dalam Pemilu 2019 Ternyata Kursi Perolehan kursi Total umat islam Partai islam Itu berkurang 4 Dari 2014 Ini kan Ini kan gawat Jadi gak nyambung Ternyata Gak nyambung Antara Dakwah Politik keumatan Dengan politik Parlemen Saya tidak melihat Begini Tidak Tidak melihat Bahwa Partai itu Ya ini masih Begini Masih begini Coba kita berpikir Andai kata Semua kita Dukung Partai itu Partai islam Saya kira Dia akan Berkurang Pragmatisnya Amin Paling tidak Begitu bahasa saya Kalau sekarang Kan pragmatis Kita menduduk Pragmatis Ya betul Pragmatis Karena dia juga Takut mati Partainya Mati Pribadinya Mati partainya Ya gitu Kira-kira Tetapi Kalau partai itu Besar Dukungan kuat Dia akan punya Keberanian Dia akan punya Keberanian Siapa yang pongah Sekarang Kan yang partai yang besar Partai yang kecil Mana berani Pongah Tidak bisa Nah jadi Yang mana Harus kita mulai Kalau menurut saya Oke lah Mari kita dukung dulu Partai islam ini Tinggalkan yang lain Bayangkan Ada 30% Yang golput Atau 40% Dan itu umumnya Umat islam Kalau umat islam Itu 87% Kita anggap Di indonesia Dalam pemilu 40% golput Ya tinggal 40% Yang sebagian Ke partai sekuler Jelas Kalah kita Ya kan Itu Kalkulasinya Sederhana Oleh karena itu Sekali lagi Saya katakan Harus ada Terobosan Pemahaman kita Mindset kita Harus kita Rubah Ayo dong Gotong royong Kita Nah Partai-partai islam Harus kita dorong Sebagai betul-betul Partai islam Ideologis Jangan Jangan berlabel islam Saja Ya Jangan Kalau berlabel islam Saja Memang Ini jadi masalah Kenapa misalnya Ya Ini contoh Menarik ini Pak Selamat Ya Saya Cek itu Bayangkan 2019 Yang lalu PBB Anjlok P3 Turun PAN Juga turun Suaranya Tiga partai Ini turun Suaranya Ini kita anggap Partai islam Ternyata Tidak Sama Dengan Kenaikan Partai islam PKS Misalnya Bandingkan Tidak Artinya apa Orang yang lari Dari P3 Orang yang lari Dari PBB Tidak otomatis Masuk PKS Atau yang Partai islam lain Kenapa ini Ada apa ini Ada apa itu Jadi artinya Memang Kita belum bisa Ciptakan Suasana Artinya Memang harus Ada alternatif Lain Partai-partai islam PKS sudah Bagus Dengan Cara dia Katakan yang lain Sudah bagus juga P3 sudah Oke Kalau mau Diperbaiki Silahkan Dibagusi Dibagusi Supaya Umat islam juga Lebih Lebih senang Duduk disitu Tetapi Disamping itu Ada partai lain Yang memang Kental ideologisnya Kental ideologisnya Sekarang kan berpikirnya Begini orang partai Ya Saya mohon maaf Ini agak panjang Ceritanya Partai-partai islam Dan tokoh-tokoh islam Selalu berpikir Supaya Agak Bergeser Ketengah Partai islam ini Bergeser Ketengah Artinya apa Supaya Mendapatkan Ceruk yang Lebih luas Di cara berpikirnya Kan begitu Jadi ada kiri Ada kanan Kita dianggap Kanan Supaya Supaya Lebih luas Ceruknya Banyak pemilihnya Kita Didorong Bergerak Ketengah Sekarang kan berpikirnya Begitu Kita umat islam Yang di partai-partai ini Juga Bagi saya Itu keliru Apa artinya Kiri kanan Yang kemudian Kanan Kanan Mau ke tengah Itu artinya apa Ketika Partai islam Menuju Tengah Itu artinya Sesungguhnya Dia sedang Bergerak ke kiri Nah Ketika dia sudah Di tengah Sesungguhnya Dia bukan Tengah Tetapi Dia adalah Kanan Baru Tengahnya Bergeser lagi Di tengah Lalu Kita terus Mau ke tengah Ke tengah Itu akhirnya Pada hakikannya Kita sedang Mengikuti Gerakan ke kiri Itulah Kerusakan Ideologis Partai islam Makanya Sekarang Saya Makin yakin Dengan Kalim Apa Hadis Rasul itu Bahwa umat islam ini Yang mengikuti Mereka setapak 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 Akhirnya Kelumah Biawapun Kita akan ikut Jadi dokter Mas Risi Tanggang Partai Partai Dawah Republik Indonesia Itu sepakat Atau gak sepakat Dengan Jokpro Oh tentu Tidak sepakat Itu kan Begini ya Dengan Jokpro Ini kalau Ide Tiga priode Ini Atau empat priode Atau berapa priode pun Sebetulnya Dalam perspektif islam Ini perspektif islam dulu ya Perspektif islam kan Tak peduli Mau berapa priode juga Tidak perlu nih Kan gak ada Priorisasi Hilafah Halifah gak ada Priorisasinya kan Gak ada Yang penting itu Amanat itu Dijalankan Itu yang penting dulu Mau priodenya Berapa kali Terserah Itu perspektif islam Tetapi juga Kalau dalam konteks Indonesia Tentu kan sudah tahu Kita bagaimana Amanat itu Dijalankan Atau tidak apa yang diceritakan Oleh Pak Ahmad tadi Sudah Jelas dah Gak usah diulang-ulang Sesak nafas kita Ya kan Sesak nafas kita Jadi artinya Kalau yang gak amanah Ya mbok Udahlah Udah namanya gak bisa amanah Ya kan Udahlah gitu kan Itu satu sisi Tetapi sisi lain kan Ada juga Aturan yang Menetapkan tidak boleh Tiga priode Masa aja gara-gara itu Dirubah aturannya Kan gak benar itu Jadi kekuasaan Ingin di Apa Ingin dipergunakan Sedemikian rupa Untuk mengatak-aturan Aturan undang-undang Yang sudah kita sepakati Nah Tapi itu sekali lagi Saya katakan Dalam konteks pertarungan Dia sah saja Melakukan itu Kalau bisa Kan sah saja Tahu yang pertarungan Ya Kalau bisa Kita habis Diselesaikan Kan gitu Nah Kan ada Saya lupa itu Tokoh Apa Tokoh Kemerdekaan Dari Filipina Kemudian dari politisi Dia katakan begini Pada awalnya Kita berjuang Untuk merdeka Setelah merdeka Ingin Ingin berkuasa Setelah berkuasa Ingin mempertahankan Kekuasaannya Nah Itu kan Akhirnya Kalau dia tidak punya Landasan nilai Rusak ini Iya kan Persoalannya kan Landasan nilai kita Landasan nilai kita Sebagai orang Islam Sebagai orang Indonesia Ya Sebagai orang Indonesia Kan sudah jelas itu Preamble Atau pembukaan Undang-undang dasar Pemilma Sudah clear Ya gak bisa Itu dirubah-robah Bagaimana-bagaimana Itu yang gak boleh Dirubah Itu kan Pembukaan Makanya Kalau bertentangan Dengan itu Mestinya harus Stop kita semua Jadi Sekali lagi Menurut saya Ya Kalau Perspektif ini Perspektif Islam Tidak ada priorisasi Silahkan sajalah Mau berapa lama pun Kamu yang penting Amanat Bahwa dia Menjalankan Pemerintahan ini Sesuai dengan Amanat Ya Gak ada masalah Gak ada masalah Kenapa Kenapa harus kita ganti Kalau memang bagus Iya kan Kita kan Kepingin ganti itu Karena Udah gak betah Gitu Supir kita Kalau bagus Nyaman Enak Di dalam mobil Seneng kita Tapi kalau Supirnya Ugal-ugalan Kalau bisa Ganti doang Supirnya Kan gitu Diingatkan Gak mau Jangan-jangan Kita yang Nyupir Kira-kira Begitu Nah Jadi Ya itu Dalam perspektif Tapi kalau Sekarang Sudah Posisinya Sudah Dia pahami Begitu Saya kira Tak layak Itu Mengada-ngada Nah Dalam konteks Islam Terus Sekali lagi Saya katakan Partai-partai Islam Ini Ya Di samping tadi Persoalan Persoalan Umat kita Demikian rupa Memandang partai Nah Tetapi juga Partai Islam Ini harus Diperbaiki Itu jujur Kita katakan Ya Diperbaiki Partai Islam Ini harus Mampu Ya Menunjukkan Membangun Satu Apa Apa namanya Bagaimana Sesungguhnya Konstruksi Bangunan Masyarakat Islam itu Supaya Ada Bandingan Terhadap Kondisi Sekarang Ini loh Masyarakat Islam Yang mau Kita Bangun Itulah Visinya Ini loh Masyarakat Islam itu Konstruksinya Jelas Jadi Jangan Jangan Cuma Berbicara Tentang Halal Haram Kemudian Hukum Yang Notabene Cuma Masalah Fikih Jangan Itu Tugas Pokok Kita Tugas Besar Dakwah Kita Adalah Membangun Masyarakat Islam Bagaimana Konstruksinya itu Itu yang harus Jelas di masyarakat Sehingga orang tahu Oh ini yang lebih baik Gitu Ini yang betul Yang ini salah Kita kan sekarang Berkata Kapitalisme Gak suka kita Sosialisme Oke semua Bagaimana Apa dalam Islam Konstruksinya Dalam Bermasyarakat Membangun Masyarakatnya Ini harus jelas Dan partai-partai Islam Harus paham pula itu Gitu Jangan sampai Ya katakanlah Ada partai Islam Tetapi Dia cuma Memahami Ya Apa namanya Hal-hal yang Yang sederhana Ya hal-hal yang sederhana Tentang Islam Simbol Islam Akhirnya dia cuma Jualan Islam Ini juga gak benar Ya Jadi jangan begitu Memang harus Partai Islam ini Punya Kredibilitas Tentang keislamannya Sendiri Kira-kira begitu Pak Saya Sampai disitu aja Mudah-mudahan Tiada pertanyaan Yang lain-lain Ya kita diskusikan Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada dokter Masri Sitanggang Tentang keislaman Tentang keislaman